Gairah berbisnis semakin merambah kalangan anak muda, kreativitas yang tinggi, melek teknologi, serta mampu melihat kebutuhan pasar menjadi modal utama. Namun tidak semua anak muda yang berbisnis bisa mencapai target yang mereka harapkan. Ada beberapa trik yang dapat diterapkan agar bisnis lebih maksimal. Salah satunya seperti liputan Ruli Kurniawan dan Juru Kamera Ilham Aji berikut ini. Pasti sering dong mencari barang atau referensi kuliner melalui media sosial dan juga pasti tidak asing yang namanya hashtag bisnis anak muda. Nah memang bisnis komilinal ini sedang getol-getolnya diangkat oleh badan ekonomi kreatif. Namun sayangnya meskipun sangat kreatif, bisnis anak muda ini ternyata masih banyak yang belum sesuai target mereka. Assalamualaikum, nama saya Nita. Saya memiliki usaha roti mungil Nita sejak 7 tahun yang lalu. Selama ini saya hanya foto, foto yang biasa lah, nggak yang bagus-bagus. Terus hanya tulis sudah siap rotinya, sudah matang rotinya, hanya gitu-gitu aja sih. Nama saya Rido Tazetio, usia 28 tahun dan saya sudah menjalani bisnis kompisyon selama 2 tahun terakhir. Kalau menurut saya sih karena memang terlalu banyak brand di industri yang sama juga, jadi terlalu banyak opsi untuk user, jadi kita juga emang harus lebih kreatif lagi untuk buat konten yang akhirnya bisa menarik perhatian user gitu sih. Salah satu triknya adalah dengan cerdas memanfaatkan media sosial. Supaya lebih terarah, tepat dan maksimal, caranya ada banyak. Salah satunya, ini. Halo, saya Ferdinandes. Saya sebagai kepala bagian untuk bisnis berkembang dan UKM di Facebook dan Instagram. Untuk Akademi Instagram ini, memang kami fokus ke wira usaha muda, yang mana kita lihat mereka itu biasanya di bawah 35 tahun ke bawah, makanya kita menggandeng kreafi. Ya, karena dari sisi kami, kami bukan, saya tegaskan, saya bukan cuma, oh, ini memikirkan untuk meningkatkan revenue, tidak, tapi kami memberikan keterampilan digital. Untuk itulah, makanya kami mengundang kreafi. Supaya orang-orang ini bukan cuma bisa berkontribusi di Instagram, tapi juga bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita. Untuk itulah, makanya kami menggandeng juga bekeraf. Kami mendukung program bekeraf, makanya salah satu kriteria untuk bisa mengikuti Akademi Instagram adalah harus dari 16 subkategori dari bekeraf. Rata-rata 80% dari 1,6 juta industri kreatif dalam negeri dihasilkan oleh generasi milenial. Bahkan di tahun 2017, industri kreatif ini berhasil menyumbang 9% dari produk domestik bruto tanah air. Dan salah satu, anak muda yang berhasil mengembangkan lini bisnisnya, bahkan mampu menghasilkan omset miliaran rupiah per tahun, ini dia. Halo, saya Julian. Umur saya sekarang 27 tahun. Saya adalah founder dan CEO dari Cloudling. Jadi aku start bisnis aku tuh waktu aku mulai 20 tahun. Aku tuh masih kuliah, dan sebagai anak kuliah pasti kan modal itu terbatas. Untuk rekrut karyawan waktu aku mulai 20 tahun. Karena kan pasti karyawan-karyawannya banyak kan lebih tua. Gimana caranya kita bisa komunikasi supaya mereka juga mau kerjasama dengan baik. Tiap hari pasti update. Tiap hari kita pasti bikin at least post satu konten di feed, post satu konten di story. Setiap tahun sih revenue kita, puji Tuhan, selalu meningkat. Dan media yang kita gunain emang saat ini sekarang online sih. Dari usaha yang diritis oleh anak-anak muda sekarang ini, diharapkan mampu menjadi fondasi perekonomian tanah air ke depannya. Dan juga sekaligus memberikan kontribusi yang besar, terkait dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, 5,3 hingga 5,6 persen di tahun 2020. Dari karyawan Ilham Haji, Jakarta.